bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusumaning Tutis Sadrihami Sutyono, SHLLM, selaku Ketua Indonesia Banking School. Yang kami hormati, Bapak Dr. Separta, SAME, AKCA, selaku Wakil Ketua 1. Yang kami hormati, Bapak Gatot Sugiyono, SAMM, selaku Wakil Ketua 2. Yang kami hormati, Ibu Dr. Nuri Wulandari, SAMSJ, selaku Wakil Ketua 3. Yang kami hormati, Bapak Dr. Erik Wijaya, SAME, selaku Kepala Program Sudi Manajemen. Yang kami hormati, Ibu Meta Andriani, SAMM, selaku Sekretaris Program Sudi Manajemen. Yang kami hormati, Ibu Dr. Wibi Idawati, SAMSI, AKCA, ICPA, selaku Kepala Program Sudi Akuntansi. Yang kami hormati, Ibu Asri Nurahmi, SAMSH, selaku Sekretaris Program Sudi Akuntansi. Yang kami hormati, Bapak Dr. Bambang Budijana, MSJ, selaku Kepala Program Sudi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Yang kami hormati, Ibu Puspita, SAMSI, selaku Sekretaris Program Sudi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Yang kami hormati, Muhammad Ramadhan Arda Kusumah, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati, Kania Oktavia Wibowo, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati, Bapak Agirit Wansyah dan Bapak Dimas Ginajar Merdeka, selaku Pembicara. Yang kami hormati, Bapak Dr. Woni Rofianto, STMSI, selaku Moderata. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Indonesia Banking School, dan yang kami banggakan, Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir pada siang. Bapak Ibu dan teman-teman hadirin, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan rindunya. Kita dapat hadir dalam acara webinar Business and Marketing 6, Pengembangan Bisnis dari sudut pandang teknologi, manusia, dan pemasaran, dengan tema pada hari ini yaitu, Peran Digital Branding sebagai Strategi Pemasaran Bisnis. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin webinar Business and Marketing 6 pada siang ini. Perkenalkan, saya Nurita Dewi, Mahasiswi Program Studi Manajemen Indonesia Banking School Angkatan 2020, selaku MC pada siang ini. Bapak Ibu dan teman-teman hadirin, izinkanlah saya menyampaikan sesuatu dan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya Satus Tanja. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, sambutan dari Bapak Dr. Separta, selaku Wakil Ketua 1. Keenam, sambutan dari Ibu Meta Andriani, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen. Ketujuh, sambutan dari Saudari Nur Intania Putri, selaku Ketua Bisnis and Marketing 6. Kedelapan, pembacaan CV Moderator. Kesemilan, pembacaan CV Pembicara Pertama. Kesepuluh, pembacaan materi oleh Pembicara Pertama, yaitu Bapak Ardiri. Kedulapan, pembacaan CV Pembicara Kedua. Ketiga belas, pembacaan CV Pembicara Kedua, yaitu Bapak Dimas Kinanjar Mardeka. Keempat belas, sesi tanya-jawab. Kelima belas, penyerahan plakat dan sertifikat untuk Pembicara dan Moderator. Keempat belas, penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah menangahkan lagu Indonesia Raya. Selamat menangahkan lagu Indonesia Raya. Selamat menangahkan lagu Indonesia Raya. Selamat menangahkan lagu Indonesia Raya. Sebelum memasuki acara lebih lanjut, marilah kita awali acara ini dengan berdoa yang akan diperdoa oleh Saudara Hafiz. kepada saudara Hafiz waktu dan tepat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita bersama-sama menudukan kepala bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkait dan bisa berjalan dengan lancar bagi muslim akan saya tumpu dan dimohon yang saya ini menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Rahman pada hari ini kami hendak menyelarkan acara webinar bisnis dan marketing dengan tema peran digital branding strategi pemasaran bisnis berkaitilah semua langkah dan perbuatan kami lancarkanlah acara kami pada hari ini dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami Ya Allah segera hilangkannya pandemi yang sedang terjadi sembuhkannya penyakit saudara-saudara kami Ya Allah Tuhan kami engkau lah selamah pengangkau ngantungilah dosa dan kesalahan kami dasar pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang perkenalkan doa dan hendak kami perkenalkan doa dan hendak kami Amin Ya Rabbah Terima kasih kepada saudara Hafiz semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa mendengar serta mengabulkan doa kita Amin 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 Ya Rabbah Sebelum langkah ke acara ini kita pada hari ini dimohon kepada Bapak Ibu dan peserta untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama Saya akan memandu untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga Slide pertama 1 2 3 Slide berikutnya 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 1 2 3 Dan slide terakhir 1 2 3 Hadirin yang kami hormati Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Separta selaku wakil ke-21 untuk memberikan sambutan kepada Bapak Separta waktu dan tempat kami silakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur Terima kasih Mohon maaf ada bangguan teknis dari Bapak Separta kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu kami persilahkan kepada Ibu Meta Andriani selaku sekretaris program study management untuk memberikan sambutan kepada Ibu Meta waktu dan tempat kami silakan baik Nurlita apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu cukup jelas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua pada yang terhormat Ibu Ketua Indonesia Banking School beserta para jajaran wakil ketua Bapak Kepala Program Studi Management Bapak Dr. Erick Wijaya dan Pimpinan Program Studi S1 Akuntansi dan Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Bapak dan Ibu Sivitas Akademika Indonesia Banking School Panitia Penyelenggara Bisnis dan Marketing Competition ke-6 serta para hadirin lainnya Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang maesah untuk segala berkat yang telah kita terima sampai hari ini atas nikmat kesehatan dan kebahagiaan yang merupakan hal yang paling penting yang kita rasakan pada saat ini Alhamdulillah saya mewakili Bapak Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Separta dan Bapak Dr. Erick Wijaya sebagai Kepala Prodi Manajemen Indonesia Banking School izin untuk menyampaikan bahwa kegiatan tahunan persembahan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Management Indonesia Banking School yaitu Business and Marketing Competition dapat dilaksanakan untuk yang ke-6 kalinya pada tahun ini dengan format acara berupa kompetisi tingkat nasional yaitu kompetisi menulis karya esai dan membuat karya poster serta penyelenggaraan seminar online gratis bertemakan bisnis dan pemasaran yang insya Allah akan diadakan pada hari ini dan juga esok hari Sabtu tanggal 24 April 2021 kegiatan bisnis dan marketing pada tahun ini diadakan sungguh sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu bahwa kegiatan dilakukan sepenuhnya dari jarak jauh dengan kegiatan lomba dan seminar dilakukan secara daring akan tetapi walau menghadapi kondisi seperti ini tidaklah mengurangi animo peserta untuk mengikuti kegiatan ini sehingga tercatat sebanyak total 47 orang yang kebanyakan terdiri dari mahasiswa dan beberapa dari umum telah mengirimkan karyanya dengan mengikuti kompetisi menulis dan membuat poster sehingga acara masih tetap berlangsung dengan baik Alhamdulillah dan untuk hari ini dan besok kita akan menyelenggarakan seminar online kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini yang pertama kepada panitia penyelenggara dan Civitas Akademika Indonesia Banking School para peserta lomba Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Juri yang terhormat Bapak dan Ibu pembicara seminar serta pihak sponsor yang mendukung demikian kami sampaikan sebagai penyelenggara di program studi kami berharap agar sinergi program studi manajemen Indonesia Banking School dengan seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa program studi manajemen dan berbagai pihak eksternal senantiasa dapat selalu terjaga sampai jumpa di kegiatan Business and Marketing Competition ke-7 di 2022 semoga Tuhan Yang Maha Esa meridoi rencana kita semua dan akhir kata saya ucapkan terima kasih selamat mengikuti seminar online selama dua hari ini salam sehat tetap bahagia supaya imunitas kita tetap terjaga baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Meta Andriani selaku Sekretaris Program Studi Manajemen atas sambutannya selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Nur Intania Putri selaku Ketua Business and Marketing 6 untuk memberikan sambutan kepada Saudari Tania waktu dan tepat kami silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swasya Stuh Namu Budaya dan salam kebajikan yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Kaprodi Sekprodi Indonesia Banking School beserta jajarannya Bapak Ardi Ridwan Syah Bapak Dimas Ginanjar Bapak Woni Rovianto Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar Business and Marketing siang ini yang berbahagia puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang ini kita semua dapat berkumpul pada acara dalam keadaan sehat seperti yang kita tahu kemajuan teknologi membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam berbisnis yaitu berupa digitalisasi dalam berbagai aspek pengawalan bisnis teknologi memiliki peran yang besar bagi aktivitas manusia yang membantu manusia dalam berbagai hal namun agar menciptakan pola yang saling menguntungkan bisnis dan teknologi juga perlu dikaitkan dengan sumber daya manusia agar suatu bisnis semakin berkembang kami berharap acara ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menimplementasikan ilmu pengalaman serta menambah wawasan di bidang bisnis dan pemasaran digital yang akan berguna bagi masyarakat masa depan inilah yang menjadi salah satu latar belakang diadakannya webinar Business and Marketing pada siang hari ini dan esok hari dengan harapan kita semua mendapatkan banyak insight serta pengetahuan mengetahui hal tersebut dari Bapak Ardi dan Bapak Dimas demikian itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudara Nur Intanya Putri selaku Ketua Business and Marketing 6 atas sambutannya Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin yang kami hormati selanjutnya saya akan membacakan CV moderator akan saya bacakan CV Bapak Dr. Wony Rovianto STMSI selaku moderator pada hari ini beliau menempuh pendidikan S1 jurusan teknik di Institut Teknologi Bandung pada 2001 lalu beliau melanjutkan pendidikan Magister Management Science di Universitas Indonesia pada tahun 2004 beliau melanjutkan pendidikan doktoral jurusan Management Science di Universitas Indonesia pada tahun 2014 beliau sebagai faculty member di STEPI pada tahun 2004 sampai 2005 lalu beliau sebagai dosen pada Graduate School of Management di Universitas Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016 beliau sebagai faculty member di Indonesia Banking School dari tahun 2004 di Daskarat selanjutnya yaitu sesi materi pertama oleh Bapak Adi Ripwansyah acara saya serahkan kepada Bapak Dr. Wony Rovianto STMSI selaku moderator pada hari ini kepada Bapak Rovi waktu dan tepat kami silakan ya terima kasih saudari Nurwita selaku MC pada kegiatan hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian sore ini kita bersama-sama akan mengikuti webinar nasional dalam rangka kegiatan bisnis dan marketing yang ke-6 ini diselenggarakan atas inisiatif rekan-rekan dari Kima Management yang kebetulan sore ini mengusung tema untuk webinar sore ini peran digital branding sebagai strategi pemasaran bisnis tentunya materi ini akan sangat menarik ditambah lagi dengan situasi lingkungan bisnis dan juga pemasaran dewasa ini yang kita ketahui bersama semakin hari semakin kompleks semakin kompetitif semakin penuh dengan tidakpastian dan juga dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat nah untuk materi yang pertama kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ardi Ridwansyah selamat datang Pak Ardi dan terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung dalam kegiatan kita kali ini dan hadirnya sekalian sebelum kita masuk di agenda materi pertama yaitu paparan materi dari Bapak Ardi pertama-pama saya akan coba bacakan terlebih dahulu CV beliau ini Pak Ardi Ridwansyah merupakan alumni dari Universitas Indonesia beliau mengambil delar S1-nya di bidang Marketing Management dan kemudian beliau melanjutkan studinya juga di kampus yang sama Universitas Indonesia ini berarti saya dengan Pak Ardi satu alham mater kebetulan juga di UI mengambil bidang untuk masternya di bidang Applied Sociology in Human Capital and Knowledge Management jadi ini Pak Ardi memiliki keluasan bidang ilmu di bidang Marketing Management dan juga Human Capital dan Knowledge Management nah kemudian karir beliau ini dimulai sejak tahun 2010 sebagai Head of Knowledge Management and Development Planning and Education Division kemudian 2013 beliau menjadi Chief Operation dari Markplus Institute kemudian 2018 hingga sekarang beliau merupakan Associate Dean untuk Markplus Institute dan juga CEO of Pimtar ID dari tahun 2017 sampai sekarang yang merupakan Knowledge Based Startup Hadirin sekalian kami perlu sampaikan juga materi yang pertama ini akan kita alokasikan waktu 30 menit dan nanti akan disambung dengan sesi tanya-jawab kurang lebih 14 menit untuk itu pada hadirin sekalian kiranya dapat menyampaikan pertanyaan yang diarahkan pada Pak Ardi melalui kolom chat nanti saya selaku moderator akan bantu untuk membacakan agar dapat diresepkan oleh Pak Ardi baik hadirin sekalian untuk mempersingkat waktu kita sambut bersama papanan dari Pak Ardi Ridwansyah pada Pak Ardi Ridwansyah waktu kami silakan Assalamualaikum mewah karena di masa pandemi ini kita masih bisa sharing sharing meskipun dengan keterbatasan dan waktu secara lokasi secara tempat memang kita tidak bisa berkumpul bersama tetapi secara virtual kita bisa hadir di sini jadi ada tentu ada plus minusnya sebagaimana disampaikan oleh khusus maning tutis tadi juga kita ada keterbatasan tapi juga ada keleluasaan seperti teman-teman ini mungkin leluasa juga hadir seperti ini kelihatannya di atas setengah badan ke atas rapi tapi tidak tahu bawahnya mungkin ada yang sarungan bagaimana celana boxer atau tidak ketahuan itu keleluasaan yang mungkin kita dapatkan dulu ketika kuliah secara offline jadi selalu ada mereka tersembunyi di balik pandemi ini baik mohon izin Pak Rofi karena waktu yang terbatas saya saya cuma share materi yang sudah saya siapkan nanti rekan-rekan bisa dapatkan soft copy-nya sesuai dengan tema yang diberikan saya tambahkan satu terminologi yaitu marketing 4.0 karena ini sebenarnya satu konsep satu buku yang dikembangkan maklus kalau tidak salah 2016 tahun 2016 yang lalu kita mengenalkan konsep buku marketing 4.0 ini saya cerita sedikit yang ini sudah jadi bestseller kalau di lebih dari 20 negara jadi sudah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa non-Inggris jadi bukan hanya bahasa Inggris tapi 20 bahasa non-Inggris artinya sudah jadi konsep global dan ini rahasia di belakang layarnya meskipun nama yang muncul di bukunya nanti saya tunjukkan covernya itu Profesor Philip Kotler kalau rekan-rekan Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah pemasar mungkin sudah familiar dengan Profesor Philip Kotler membahnya marketing bapaknya marketing dunia kalau dikenal di dunia kampus maupun di praktisi secara formal memang beliau yang muncul sebagai penulis tetapi sebenarnya di belakang itu konsep-konsepnya mengembangkan dari maklus ini ibaratnya ekspor kalau orang bilang ekspor tidak hanya barang tapi juga konsep sebenarnya ini sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa bahkan sebenarnya tahun ini barusan juga awal tahun ini kita sudah masuk ke buku yang berikutnya yaitu marketing 5.0 tapi saya bahas yang 4.0 karena lebih relevan dengan topik pada siang hari ini baik mungkin sedikit perkenalan tentang maklus institute ini harapannya karena disini kebetulan kumpul juga ada ibu ketua tadi bapak ibu ketua wakil ketua kaprol di sese maklus institute sudah tahun ini 1 Mei ini kebetulan usia 31 tahun dan kita ada beberapa divisi maklus institute adalah divisi pelatihannya yang selama pandemi kemarin tahun 2000 tetap kita menyelenggarakan banyak pelatihan juga terutama hampir semuanya secara online dan kalau dihitung per tahun itu alumni kita 65.000 macam-macam seminar ada yang 5 hari workshop dan sebagainya dan kelas kita 2750 per tahun nah yang sekarang sedang kita gencarkan adalah program kolaborasi dengan kampus jadi setelah 30 tahun mungkin 20 tahun awal itu kita banyak program-program untuk profesional nah 10 tahun belakang terutama setahun belakangan ini kita banyak kolaborasi dengan kampus-kampus untuk mempersiapkan menjembatan ini dari yang kami sebut educational life ke professional life mempersiapkan rekan-rekan yang mau masuk ke dunia profesional agar lebih siap itu banyak kolaborasi yang mungkin nanti bisa di luar forum ini kami bicarakan ini kita lagi banyak kolaborasi juga dengan kampus-kampus salah satunya kita dengan Loma Mater Pak Arofi sudah ini juga Pak yang dengan SBM ITB kita ada kolaborasi untuk membuat sekolah strategic marketing MBA di strategic marketing ini kebenaran kita dengan 4 ada kolaborasi untuk mengembangkan di 4 digital marketing dengan banyak kampus kita banyak kerjasama untuk sertifikasi marketing untuk mahasiswa-mahasiswinya yang akan lulus di semester akhir biasanya itu sedikit perkenalan untuk perkenalan pribadi tadi sudah disampaikan Pak Arofi yang nama saya Ardi selain mengajar mengembangkan materi-materi terkait marketing saya juga jadi tukang ketik bareng Pak Hermawan Kartajaya CEO kami jadi beberapa buku yang sempat saya tulis juga nah selain di Magma saya juga membuat satu startup namanya PIMTAR jadi ini knowledge based startup jadi sesimpel saja jadi buku-buku buku-buku bestseller sebenarnya kalau saya enggak pakai background di belakang saya ada buku-buku di library Marquess banyak buku-buku yang tebal-tebal mungkin teman-teman enggak punya waktu untuk baca di aplikasi ini sudah ada di Google Play Store merangkuh buku-buku yang tebal-tebal hanya menjadi 6 halaman saja teman-teman kalau ke Gramedia beberapa buku bestseller yang ada di Gramedia sudah ada di sini jadi meskipun kita enggak sempat baca sampai selesai tapi kita jadi tahu ternyata buku ini berbicara tentang ini paling satu buku yang mungkin kalau kita beli mungkin teman-teman mengalami dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang mungkin belum pernah dibuka kalau dengan membaca ini paling tidak 10-15 menit kita jadi tahu rangkumannya ini PIMTAR dan gratis bisa dibuka ada versi app-nya ada versi web-nya ini ada kategorinya ada mulai dari pengembangan diri motivasi bahkan parenting juga ada di momen yang istimewa ini nanti Mohon disin Pak Arofi saya juga mau bagi-bagi door price beberapa yang beruntung nanti bisa menjawab walaupun waktu kita terbatas jadi salah satu program yang kita kembangkan sebenarnya ini program sudah lama jadi kita punya community yang ini isinya para profesional pemasaran dari berbagai industri selama pandemi ini tahun kemarin kita konversi jadi online kita sebutnya marketeers iClub kegiatannya biasanya ada seminar bulanan setiap bulan kita sudah edisi terakhir kemarin sudah edisi ke-10 kalau tidak salah yang tentang branding ini jadi sudah 11 maaf sudah agar setahun dan ini membership biasanya peserta untuk ikut membayar 6 bulan atau 1 tahun nanti saya akan bagi ada beberapa voucher kalau teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya paling cepat ada kolom chat ya biar partisipasi juga nanti akan saya berikan satu voucher untuk belangganan iClub baik saya mau masuk ke cerita terkait perjalanan marketing di era digital sesuai dengan topik yang diberikan oleh Panitia jadi sekitar 2014 2016 waktu itu Maklus mengeluarkan buku judulnya marketing 4.0 kalau ada 4.0 kan pasti ada 1.0 2.0 dan 3.0 tapi itu tidak saya bahas karena agak terlalu lama membahas itu tapi intinya marketing 4.0 itu nama aslinya sebenarnya waktu itu bukan marketing 4.0 kita menyebutnya wow marketing itu adalah yang kami sebut era marketing di era digital marketing di era digital itu yang kami sebut wow marketing awalnya dari buku bahasa Indonesia lalu diterjemahkan versi bahasa Inggrisnya dan sudah tadi 20 bahasa non-Inggris bahkan ini dipakai juga sebagai mata kuliah di S2 SBMITB di strategic marketing saya akan berikan bocorannya karena temanya relevan dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini kenapa kita perlu marketing yang baru atau branding yang baru adanya digitalisasi atau teknologi itu bukan semata-mata teknologinya sebenarnya yang perlu dicermati tapi bagaimana dampak teknologi tadi ke kehidupan kita secara sosial maupun secara bisnis paling tidak ada tiga tren yang sudah kami sampaikan beberapa tahun yang lalu ini dampak dari teknologi yang ada sekarang itu perubahan dari yang dulu vertikal jadi horizontal eksklusif jadi inklusif yang individual jadi sosial apa artinya pertama dari vertikal ke horizontal dulu ya dulu ya waktu saya masih muda rekan-rekan mungkin masih SD sebelum ada media sosial sebelum ada internet yang demikian masif obrolan di warung kopi obrolan di warung kopi itu biasanya nanti obrolan itu bentuk gini sudah lihat belum berita ini ada pembunuhan ada peristiwa di sini gitu ya jadi perbincangan sosial muncul dengan mengacu pada isu yang hot di media masa jadi media masa terlebih dahulu sui koran memuat satu berita itu lalu nanti jadi obrolan di media sosial obrolan sosial belum ada media sosial obrolan di warung kopi di kelas di sekolah dan sebagainya sekarang terbalik itu tadi kan vertikal dari media masa ke diskusi sosial obrolan sosial yang terjadi sekarang dari aktivitas diskusi obrolan sosial diangkat ke media masa yang kami sebut dari vertikal ke horizontal contohnya apa? banyak banget contohnya sebagaimana yang di depan ini kan sekarang teman-teman bikin tiktok viral siap-siap masuk di detik.com ini liputanam.com cuma gara-gara berita sederhana aja gitu kan sholat karena salah salah arah akhirnya viral banyak kan cerita seperti ini kan entah yang lucu ataupun yang akhirnya jadi kontroversi viral karena viral kemudian media rame-rame memberitakan jadi sekarang coba teman-teman simak ya entah media masa televisi online selalu hampir ada segmen tentang berita-berita viral ini sumbernya apa? bukan mahancara sumbernya media sosial postingan IG TikTok dan sebagainya jadi sekarang wartawan itu kerjaannya nyari-nyari yang viral sekarang di media sosial ini yang tren pertama dari vertikal ke horizontal tren kedua ini kalau di kampus lagi rame ya dari eksklusif ke inklusif dari apa maksudnya ini sangat luas salah satunya kalau bidang keilmuan keilmuan sekarang di era teknologi yang seperti sekarang ini batas-batas antara ilmu satu dengan ilmu yang lain itu semakin luntur demikian juga di industri di profesi di profesional di dunia profesional batas antara industri satu dengan yang lain itu semakin luntur transportasi blubet sekarang saingannya apa? dengan perusahaan teknologi bukan hanya dengan sesama perusahaan transportasi itu contoh industri semakin inklusif di dunia pendidikan juga seperti itu dengan adanya kampus merdeka ini kan yang konon katanya kalau tidak diganti menterinya ya tahun depan harus sudah full dilaksanakan ini salah satunya teman-teman akan punya tiga semester ya Pak Arofi untuk belajar merdeka ini ada kasus Pak Arofi di kampus UI ada dasar dosen di Fasilkom Fakultas Komputer itu curhat jadi gara-gara ini kan itu ada satu semester mahasiswa itu bebas milih kuliah apapun nah itu mahasiswa-mahasiswa Fasilkom ya mahasiswanya yang cowok-cowok itu telah dilihat banyak yang ngambil apa psikologi jadi mungkin orang mikir oh ya ini memang orang teknik teknologi agar lebih memahami manusia tapi setelah digali-gali alasannya bukan itu tapi alasannya karena kalau di Fasilkom itu kebanyakan cowok akhirnya berhijrahlah mereka ke psikologi yang membanyakan ceweknya jadi motifnya bukan bukan masalah knowledge tapi masalah jodoh itu sisi ter lain yang kita temui tapi secara keiluman sekarang semakin inklusif kita bisa belajar apapun dari manapun dan yang ketiga adalah dari individual ke sosial ada yang tahu tempat ini dimana kalau ada yang tahu boleh posting di chat saya berikan satu voucher untuk marketer iClub ada beberapa voucher saya bagi yang pertama bayangkan teman-teman ketemu tempat seperti ini yang sangat eksotis seperti ini dulu ini trend dari individual ke sosial kalau teman-teman apalagi kalau cowok-cowok yang melankolis ketemu tempat seperti ini langsung ngambil pensil ngambil kertas duduk bikin puisi romantis sekarang bukan ngeluarin kertas dan pensil ngeluarin handphone pasti selfie langsung diposting ke media sosial jadi aktivitas yang dulu sangat individual sangat personal sekarang jadi konsumsi publik sampai akhirnya kita saking kebablasannya sampai tidak bisa membedakan antara mana yang harusnya jadi konsumsi personal mana yang itu bisa di publis ke luar oke ini dari Bapak Ibu ya Ponisih Panjaitan betul Pak Bali ini bukit campuhan saya nyasar ke sini ternyata sekarang mungkin lebih sepi lagi karena banyak turis yang lagi tidak disana biasanya pagi-pagi bule-bule pada jogging disini jadi Pak Ponis nanti ingatkan ke Panitia Bapak nanti mau didata juga satu voucher saya kurang tahu Bapak atau Ibu ini yang apakah pernah kesana atau hasil googling sekarang googling pun pakai picture kan bisa tinggal di screenshot tanya ke Google Google akan bisa menjawab hari ini dimana itulah teknologi baik dari tiga tren tadi akhirnya muncullah oh Pak Ponisih memang dari Denpasar tapi Bapak memang saksi hidup pernah melihat sendiri dari tiga tren tadi akhirnya muncul perubahan banyak banyak sekali perubahan tapi kalau di dalam bisnis di dalam permasaran di dalam branding terutama adalah perubahan perilaku pelanggan yang paling krusial sebenarnya tidak salah tadi kalau masih belajar psikologi karena teknologi yang paling penting itu dicermati adalah bagaimana teknologi mengubah perilaku kita sebagai manusia saya mau bagi-bagi satu voucher lagi ke teman-teman yang disini boleh rest hand yang mau jadi volunteer saya mau wawancara pendek saja silahkan silahkan tidak susah-susah cuma cerita oke dari mas Ahmad Nuraya boleh di-unmute mungkin mas Ahmad Nuraya ini sahabat saya Pak Ahmad berarti ya Pak Ahmad Pak Ahmad oke Pak Ahmad sudah bisa baik Pak Ahmad sudah siap saya wawancara Pak maaf saya tadi terpencet Pak oh terpencet saya mau kepencet rest hand oke baik-baik atau saya ganti ada rekan-rekan disini yang pakai Xiaomi boleh angkat tangan pakai Xiaomi ini remaja banyak kalau yang pakai Xiaomi saya kasih satu tiket itu membership jadi kalau nanti dari Pani saya belum cek ya kemarin saya sudah dapat cuma entah itu untuk 6 bulan atau 1 tahun tapi teman-teman bisa dapat untuk ikut iClub gratis yang pakai Xiaomi masa gak ada yang pakai Xiaomi disini boleh rest hand sudah ada ya ada yang pakai Xiaomi gak ada gak ada sama sekali yang pakai Xiaomi ada kalau di dalam branding oke oke ini ada ini ini ada ini ada satu orang ini Pak Santa tadi boleh di unmute tekan Pak Rofi atau dari tekan-rekan mahasiswa saya pakai Xiaomi Pak saya pakai Xiaomi ini Pak oke Pak Santa ya Pak Santa Bapak pertama kali Bapak pertama kali Bapak ya betul ya Pak Santa ya Pak Sparta Pak Sparta Pak Sparta oh oke Pak Sparta pertama kali Bapak kenal atau tahu Xiaomi handphone Xiaomi dari siapa atau dari mana Pak ini dibeli anak saya ya Pak oh dibelikan jadi saya kata begitu saya dibeli anak saya yang edisi terakhir oh bagus juga sih Xiaomi ini bagus apa videonya juga bagus ya kapasitasnya besar ya besar dan daya tahanan cukup lumayan ini edisi terakhir Pak nih oh jadi karena ada video bagus kapasitasnya besar dan sebagainya waktu putra atau putri Bapak membelikan itu Bapak dia sempat banding-bandingan dengan handphone lain oh sempat bandingin Pak sempat bandingin juga dengan Samsung ya Samsung kemudian dia sendiri punya Apple saya saya dibilang ya tadi berdiri ke Samsung sama Xiaomi itu hampir sama kapasitasnya bagus ambisi kamera bagus Xiaomi katanya ya harga lebih murah harga lebih murah baik sudah berapa lama Pak Separta Januari Februari 2020 oh hampir setahun setahun lebih ya setahun lebih puas atau biasa saja Pak setahun pakai saya ya puas Pak puas karena videonya juga bagus ya rekaman video juga bagus ya dan jernih ya rekaman barin sempat meracuni yang lain juga Pak untuk ikut beli atau pakai Xiaomi kemudian selama karena ini saya kan jarang beli traksi sama sama-sama lain kan anak-anak saya dibeli sama kakaknya itu Xiaomi semua dibeli Xiaomi semua oke baik terima kasih Pak Separta satu tiket iClub ya untuk Bapak nah tadi pengalaman Pak Separta itu mungkin teman-teman alami juga itu yang kami sebut dengan customer pet di era digital sekarang ketika kita mau membeli barang membeli itu kan berarti X ya itu tahap keempat itu kan gak tidak langsung tiba-tiba kita pengen beli Xiaomi ada tiga tahap sebelumnya terutama di era digital pertama aware tahu dulu tahu bahwa ada handphone namanya Xiaomi karena kalau kita tidak tahu ketika disebut Xiaomi kebayangnya apalagi pas puasa ya Indomie Popmi itu kan sejenis Mi Instan ini padahal itu sebenarnya adalah smartphone nah itu aware kenal tahu tetapi sekedar tahu belum tentu sayang sekedar tahu belum tentu beli masih ada dua tahapan berikutnya itu appeal tahu ada handphone namanya Xiaomi tapi kalau tidak ada yang appealing tidak ada yang menarik maka kita tidak akan tertarik tadi harus ada sesuatu yang menarik dari handphone kita dari handphone Xiaomi apalagi dia handphone baru tadi disampaikan Pak Separta dengan fitur yang kurang lebih sama dengan Apple tetapi harganya jauh lebih murah terjangkau yang disebut posisi unik katanya Apple-nya Cina si Xiaomi itu itu appeal fitur-fiturnya bagus tidak kalah tapi harganya jauh lebih murah appeal nah setelah tertarik kita juga belum tentu langsung beli ada fase berikutnya yaitu asking nanya-nanya mencari informasi lebih lanjut dan dengan adanya teknologi digital itu asking itu menjadi sesuatu yang sangat mudah kita tinggal googling compare Xiaomi Apple-Samsung udah dapat langsung kita perbandingannya bahkan kita bisa nanya sekaligus pamer bikin status WhatsApp lagi mau beli handphone baru nih enaknya apa ya Apple-Samsung atau Xiaomi komen dong guys gitu kan jadi antara nanya dan pamer bisa jadi satu itu asking aktivitas bertanya di era digital nah setelah yakin baru kita act beli belinya bisa online bisa offline nah di era digital ini definisi brand loyalty yang baru yang ada di buku marketing pati kami bilang bahwa di era digital itu orang yang loyal itu bukan hanya orang yang act again beli lalu beli lagi tapi dia mau advocate berarti tingkat loyaltas yang paling tinggi dia mau meracuni orang lain ngajari orang lain nyuruh orang lain untuk ikut-ikut beli Xiaomi padahal dia tidak dapat dapat apa-apa dari Xiaomi gak dibayar Xiaomi dia bukan salesman Xiaomi bukan brand ambassador Xiaomi tapi dia secara sukarela mau ngajak orang untuk beli produk yang tadi inilah advocate entah dengan nge-share kita posting di WhatsApp group dan sebagainya itu adalah aktivitas advocate nah inilah 5 tahapan yang kami sebut 5A atau customer path dimana di era digital itu sekarang ada aktivitas asking dan advocate sekarang kita mudah untuk mencari informasi pembanding dan mudah untuk share saking mudahnya akhirnya kadang kita tidak saring-saring akhirnya hoax pun kita advocate nah ini pentingnya hati-hati dalam masa era digital ini nah lalu bagaimana peran branding nah sebelum masuk ke situ ini adalah 5 ekspresi 5 ekspresi gambaran ekspresi customer oh ini waktu saya tinggal 10 menit ya 5 ekspresi customer yang bisa kita ekspresikan ketika menggunakan barang atau jasa kalau biasa-biasa saja itu oke kita ngarep 5 dapet 5 itu oke tapi kita baru akan advocate itu ada 2 kemungkinan kalau kita ngalami yang bu yang ekstrim kiri atau wow kalau kita ngalami yang bu itu advocate-nya akan negatif ngeracuni orang untuk menghindari produk tadi baru pakai Xiaomi sehari tahu-tahu sudah ngeheng pasti kita langsung jangan pas kita ke tokonya katanya garansinya tidak menjamin dan sebagainya langsung pastikan kita bikin status jelek-jelek Xiaomi sebaliknya terus sudah pakai 5 tahun masih kuat masih bagus mungkin itu wow bagi kita atau kamera bagus banget gak kalah sama Apple padahal harganya lebih murah wow bagi kita itu kita posting-posting juga kita puji-puji Xiaomi itulah 2 ekstrim yang mungkin terjadi kalau kita sebagai customer advocate entah sebagai advocate positif atau teroris advocate yang negatif sebenarnya yang tidak kalah penting adalah untuk detailnya bisa ada di bukunya di Pintar itu ada bagaimana model wow tadi di marketing di sales service dan branding sudah ada waktu itu 2004 kita menerbitkan 4 buku rangkumannya teman-teman bisa baca di aplikasi Pintar intinya sebenarnya lalu bagaimana peran branding peran marketing untuk mengawal tadi agar orang sederhana orang tahu agar tidak hanya tahu lalu tertarik tertarik dia mudah mencari informasi tentang kita mudah beli dan mau advocate jadi sesederhana itu sebenarnya bagaimana marketing daerah digital ada 4 jurus sebenarnya nanti kita lihat tergantung waktunya jadi jurus pertama yang disebut dengan human centric marketing bagaimana membuat customer yang sudah kenal itu jadi tertarik nah human centric marketing intinya adalah harus ada sesuatu yang menarik benefit yang menarik baik secara fungsional maupun emosional dari produk kita Xiaomi dia kuat secara fungsional artinya fiturnya speknya bagus sekali tetapi memang kalah secara emosional dibanding Apple kayak tadi ketika ditanya siapa yang pakai Xiaomi jarang yang mau ngaku ya tapi kalau siapa pakai Apple cepat biasanya itu emosional benefit tetapi Xiaomi dia mengandalkan fungsional benefit sesuatu yang fitur-fitur teknologi mungkin secara brand dia kalah tetapi secara teknologi dia tidak mau kalah itu appeal banyak hal bisa kita gali di sini karena waktu yang terbatas mungkin saya singkat saja untuk tips-tipsnya teman-teman bisa baca ada di buku Wow Marketing buku Marketing 4.0 juga sudah ada rangkumannya dipintar teman-teman bisa bahas sekitar 5 menit saya quiz saja saya masih ada satu lagi ya ini contoh human centric marketing human centric marketing ternyata sama human bahwa teknologi itu bukan berarti lalu kita jadi tidak manusiawi tetap bahwa produk yang akan dipilih yang akan membuat customer tertarik bisa appealing ke customer produk yang bisa menyentuh hati customer satu contoh ini satu contoh kalau Bapak Ibu yang mengampu Marketing Communication mungkin pernah membawakan case ini salah satu case paling legendaris kalau di komunikasi pemasaran dan branding yaitu tentang DAF tahu ya teman-teman DAF ya dulu DAF itu sangat fungsional jadi ceritanya tahun 30-an ya DAF itu dulu sebenarnya sabun untuk tentara jadi waktu di laboratorium dibikin penelitian untuk sabun yang tidak perih bagi tentara yang habis latihan perang macam-macam luka-luka ketemulah satu formula sabun yang sangat lembut sekali waktu itu akhirnya tidak tahu bagaimana cerita dibeli Unilever akhirnya diproduksi masal jadi sabun DAF awalnya DAF ini menjual aspek fungsional dia bilang kita bukan sabun kita moisturizer jadi yang dia jual adalah kehalusan sangat lembut sekali tapi kemudian di tahun 2010-an kalau tidak salah dia bergeser ke emosional bagaimana dia mencoba menarik ini kan pas momentumnya juga momentum kartini pertanyaan sederhana untuk membuat campaign yang baru membuat campaign yang baru DAF ini melakukan riset di 10 negara ada 3 ribuan di Asia cuma di Jepang tidak ada di Indonesia salah satu pertanyaannya ini quiznya rekan-rekan dengerin pertanyaan gini jadi cewek semua yang ditanya mereka dikasih suruh mendeskripsikan atau ngasih checklist di centang kata sifat yang menggambarkan diri mereka jadi ada banyak kata sifat positif lincah pintar mandiri cantik dan sebagainya jadi kata-kata positif yang menggambarkan sifat atau gambaran fisik seseorang pertanyaannya kira-kira berapa persen wanita yang mencentang atau memilih kata cantik jadi berapa persen wanita yang menganggap dirinya itu cantik karena banyak kata sifat pintar cerdas lincah mandiri cantik berapa persen cewek di 10 negara tadi 3.000 atau 1.000 cewek yang memilih kata cantik berapa persen jadi antara 0 persen sampai 100 persen kira-kira berapa persen silahkan posting yang paling mendekati angkanya saya beri 1 tiket untuk iClub kira-kira saja apakah mayoritas di atas 50 persen kan 60 persen 70 persen 80 persen atau bahkan 100 persen merasa dirinya cantik atau sebaliknya malah sedikit sekali kurang dari 50 persen silahkan tinggal posting persentase saja kalau cuma yang jawab cuma 1 berarti yang 1 Pak Apong Wisnu ini yang langsung menang karena gak ada jawaban yang lain ayo silahkan cepet-cepetan ini ada 80 10 75 tinggal posting angka saja yang paling mendekati nanti dapat 1 tiket iClub waktu saya masih berapa menit Pak Rovi kita masih punya sekitar 5 menit Pak Ardi baik 5 menit saya hitung sampai 5 saya tutup nanti saya ambil yang paling mendekati 5 4 3 2 1 oke oke saya sambil lihat hasilnya ada yang mayoritas 90 Mbak Nur Mbak Nur Rina ini dari panitia tadi 90% yang 95% ini ada nih Mbak Santa 95% yang paling kecil 20% ada 10% Pak Ardi ada 10% ya Amanda 10% ya kira-kira kalau menurut Pak Rovi di atas 50 atau di bawah 50 Pak saya duga di bawah 50 ya di bawah 50 saya salah betul Pak Rovi jadi Bapak sangat memahami wanita juga ternyata betul di bawah 50 jadi yang berkemungkinan dapat yang di bawah 50% angka pastinya ini 2 kali bahkan risetnya pernah dilakukan 2 kali dan hasilnya nggak terlalu jauh beda yaitu 4% dan 4% 2% berarti yang dapat yang 10% tadi jauh 10% dari Maria Amanda Maria Amanda dari IBS atau dari luar nanti boleh ke Panditia ya jadi hanya 2-4% wanita yang merasa dirinya cantik akhir dari riset itu kemudian mereka membuat satu kempen yang bisa appealing bisa menarik wanita yaitu judul kempennya itu sebagai apa teman-teman lihat disitu kempen for real beauty jadi kampanye untuk kecantikan yang sesungguhnya jadi di dalam kempennya biasanya kalau iklan sabun kecantikan bintang filmnya kan model-model biasanya tinggi langsing putih cantik rambut panjang gitu ya tipikalnya nah Dove ini tapi mereka lakukan di negara-negara yang harus survei di Indonesia memang berbeda pendekatannya karena kasamat berbeda pendekatannya berbeda yang mereka kemudian tampilkan sebagaimana contoh disini ibu-ibu yang beruban ada wanita yang jerawatan ada wanita negro jadi wanita-wanita yang tidak biasa dijadikan sebagai figur iklan kecantikan justru mereka tampilkan sebagai bintang iklan karena yang mereka kempen kempen kecantikan yang sesungguhnya bukan di fisik tapi di hati sebagai penutup mungkin saya tunjukkan satu video ini sangat terkenal sekali ini video ini bahkan viral waktu youtube ini video ini viral bahkan saking agak-agak ini juga agak lebay juga dibilang ini video ini viral bahkan sebelum kata viral itu ada karena waktu video ini viral youtube waktu itu masih awal-awal ya baru-baru mulai ini iklan yang dibuat DAF untuk menggambarkan mengkomunikasikan tadi untuk membuat orang ketika tahu DAF langsung appeal suaranya benar-benar keluar terima kasih selamat menikmati 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 waktu strategi yang sama dipraktekkan di proyek yang lain, perumahan yang lain, tidak sukses. Kenapa ternyata di perumahan yang kedua ini, target marketnya bukan first jobber. Mereka yang justru lebih senior, Gen X maupun Baby Boomer tadi. Dan ternyata apa? Di generasi seperti itu, media yang paling efektif tetap billboard. Jadi billboard. Jadi bukan media digital, tapi billboard. Artinya apa? Sebagai marketer kita perlu tahu target segmen kita itu, Baby Boomer, Gen X, media apa yang biasa mereka konsumsi. Di situlah kita perlu hadir. Kita pernah hadirkan juga di kantor dari Trevkeloka, kalau mereka bilang gini waktu itu, kalau Gen Y, Gen Z, itu media sosialnya IG. Tapi kalau yang om-om, mohon maaf ya, om-om di sini, om-om dan pade-pade, itu Facebook, masih di Facebook. Jadi kita perlu tahu sekali lagi, segmen target segmen kita itu, media apa yang mereka konsumsi, baru kita bisa menentukan bagaimana kita hadir di media mereka tadi. Seperti itu Pak Rofi. Jadi meskipun digital branding dan media digital ini sangat menjanjikan, terutama untuk generasi muda, tampaknya kita tidak bisa hantam kromo gitu ya Pak Ardi, kalau istilah Bahasa Jawanya. Tidak ada satu obat buat semuanya. Kita harus sesuaikan dengan auditsnya lagi. Baik, terima kasih Pak Ardi. Ini sambil menunggu pertanyaan yang lain Pak Ardi, ada pertanyaan yang disampaikan lewat pamit ya, dari audiens juga, tentang buku lanjutan marketing 4.0 tadi Pak Ardi, yang 5.0-nya kapan terbitnya? Pertanyaannya itu. Sudah ada Pak Rofi, Cuma memang kalau di kita, versi hard copy-nya terbatas sekali, karena waktu kita cetaknya di Singapura, tapi bajakannya sudah ada ternyata. Biasanya buku laris kayak gitu. Padahal itu baru kita launching awal tahun ini. Kalau teman-teman cari di Tokopedia atau Shopee, biasanya ada, itu bajakannya. Aslinya harganya bisa ratusan ribu, kalau yang di bajakannya bisa sepertiganya Pak. Jadi sebenarnya sudah ini. Keyword-nya sebenarnya di situ, ketika teknologi itu sudah lebih masif lagi. Sudah ada artificial intelligence, chatbot, algoritma-algoritma baru yang jauh lebih canggih lagi. Itu dibahas filosofinya di buku yang ini. Tapi basic-nya sebenarnya tetap sama, yang 4.0. Semua mengacu ke perubahan perilaku pelanggan kita. Apakah dicetak juga dalam bentuk e-book-nya begitu Pak Ardi? E-book-nya saya kurang tahu Pak. Mungkin ada di Amazon mungkin. Pak Ardi ini ada satu pertanyaan yang baru masuk. Pak Ardi izin bertanya dari penanya ini, apa kira-kira tantangan atau sisi negatif dari digital branding ini yang harus kita cermati secara seksama, atau pelaku usaha harus cermati. baik, terima kasih Pak Ardi ini dari Muhammad Ramadhan. Muhammad Ramadhan. Mas Ramadhan ya. Mas Ramadhan. Menarik juga. Kalau rekan-rekan ingat tadi model, saya coba share screen lagi. Nah ini, bahayanya adalah karena di era digital itu, advocacy itu bisa mudah terjadi. dan berita buruknya, advocacy yang lebih gampang menyebar itu advocacy yang negatif. Jadi di kita, di Indonesia, itu berita negatif lebih mudah viral dibanding berita yang positif. Makanya banyak orang yang tiba-tiba dulunya punya banyak prestasi yang nggak terkenal, dia terkenalnya ketika apa? Ketika ada skandal, ketika ada kasus, baru terkenal. Itu sesuatu yang saya disayangkan. Tapi itu fakta yang harus kita cermati bahwa sisi lain dari media sosial terkait dengan branding adalah mudahnya itu. Makanya memang perlu channel-channel bagi branding agar customer yang komplain itu mudah menghubungi. Sebisa mungkin orang itu. Jangan, mungkin pernah ya teman-teman makan di warung, di situ ada tulisan kan, kalau Anda puas ceritakan ke orang lain, kalau Anda tidak puas ceritakan ke kami. Itu benar sekali. Dan itu berlaku di media digital. Sebisa mungkin keluhan-keluhan itu ke kita secara personal, jangan ke publik. Jadi kalau bisa ada saluran-saluran yang bisa orang langsung terpuaskan ketika menyampaikan komplainnya. Dan berita baiknya sebenarnya kalau orang komplain ditanggapi dengan bagus, itu loyalitasnya jauh lebih tinggi dibanding orang yang nggak pernah komplain. Itu sebenarnya tantangan bagi marketer sekarang customer yang sangat demanding, sangat pengen banyak hal dengan cara yang semudah. itu Pak Rofi. Berarti itu harus punya mekanisme untuk menangkap komplain dan juga punya persiapan mekanisme service atau produk recovery, efekan produk itu ya Pak Ardi. Betul Pak. Oke, menarik. Baik ini, kita masih punya waktu 4 menit nih. apakah ada masih mungkin satu pertanyaan? Entah dari rekan-rekan mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen juga boleh. Tampaknya belum ada. Kalau gitu, saya aja yang menanya terakhir Pak Ardi. mungkin minta insight gitu Pak Ardi. Kan kebetulan kami dunia kampus terus mengalami tantangan perubahan, termasuk yang terakhir ini kan media pembelajaran yang mungkin bergeser ke arah daring, dan juga saya pernah melihat beberapa video tentang mulai lahirnya lahirnya sekolah-sekolah yang murni digital. Sehingga biayanya murah sekali. Kemudian juga tantangan dari perusahaan yang mulai menerima pekerja yang tanpa degeri. Mungkin pesen aja buat kami, apa kira-kira Pak Ardi yang sebaiknya kami lakukan untuk mengantisipasi segala potensi tantangan tersebut? Terima kasih Pak Rolfi. Ini PR besar memang Pak. Karena kebetulan saya beberapa kali juga ikut pertemuan dengan Dewan Pendidikan Tinggi. Karena memang kebetulan Pak Plus jadi salah satu anggota, semuanya katanya anggota di Dewan Pendidikan Tinggi. Ini kan think tank untuk membicarakan, membahas tentang pertemuan tinggi non-fokasi. Nah, isu relevansi itu satu isu yang diangkat tersendiri. Bagaimana itu lama yang sampai sekarang, mungkin sampai kiamat ya, akan terus ada. Bagaimana antara dunia praktis dengan dunia akademis ini bisa terhubungkan. Nah, di sini memang mungkin salah satu yang kolaborasi, memang yang kolaborasi dengan pihak industri, pihak praktisi untuk bisa memperkaya kurikun yang ada di kampus. Pasti punya panduan-panduan yang bagus, tetapi bagaimana itu bisa diperkaya dengan insight-insight dari praktisi tanpa melenceng dari panduan akademis yang ada. Nah, sendirinya memang ya Pak Rofi. Oke, terima kasih Pak Adi responnya, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kami. Tapi sebelum saya tutup, ini Pak Bob Merdeka komentar ini, masih related term yang abadikah GWN untuk advocate brand. Women Netizen, Pak Bob ya. Pak Bob ini mungkin sering ikut acara pakwa sekarang, itu terminologi yang kita keluarkan juga ya, Youth Women Netizen. Sampai sekarang sih kita masih percaya Pak, bahwa di era digital ini, youth ini yang dan kita bisa lihat kan banyak hal-hal yang ya positif maupun negatif ya, itu yang mendengungkan adalah tiga kekuatan besar ini youth, anak-anak muda, lawannya adalah senior, woman, lawannya adalah kita Pak, cowok, lawan dalam arti kebalikannya ini. Dan terakhir adalah netizen, lawannya adalah citizen yang gak petek. Tiga hal, tiga kekuatan inilah yang selama ini memang termasuk vokal untuk melakukan advokasi baik positif maupun negatif. Dulu kita pernah ada rutin sebenarnya risetnya untuk GWN ini. Tapi memang sekarang lebih ke yang lain. Baik, terima kasih sekali Pak Adi. Ini pas dari teman-teman Panitia tadi mengingatkan 15-15 untuk sesi yang pertama. Ini kami sampaikan terima kasih sangat banyak kepada Pak Adi yang telah berkenan men-sharing insight-insight. Saya satu lagi Pak Arofi. Terima kasih Pak Arofi juga. Saya berikan satu tiket untuk Bapak. Terima kasih sekali Pak. Saya jatahnya lima Pak. Satu lagi mungkin titip untuk Bu Ketua ya. Baik, baik. Nanti teman-teman Panitia tolong dibantu ya. Karena kemarin saya jatahnya lima. Terima kasih banyak sekali lagi dari kami semua. Tentunya insight yang Bapak berikan tadi sangat bermanfaat buat kami dan mudah-mudahan kami tidak bisa balas apa-apa. Semoga kebaikan Pak Adi akan tercatat sebagai amal kebaikan yang nanti Allah SWT akan balas. Terima kasih Pak Adi sekali lagi. Baik, hadirin sekalian kita sekarang masuk ke sesi yang kedua. Ini kebetulan Pak Dimas Kinanjer Menerika sudah ada di antara kita semua. Terlebih dahulu saya akan bacakan sedikit sklumit info tentang beliau. Saya salam kenal Pak Dimas. Ini panggilnya Pak Bob gitu ya. Atau Pak Dimas. Betul. Pak Bob. Pak Bob, salam kenal. Saya dulu cuma dengar produk yang Bapak rilis ini ya. Keripik pedas maici. Sekarang Alhamdulillah saya berhasil ketemu dengan orangnya tanpa disengaja. Terima kasih kehadirannya Pak Bob. Nah ini beliau tentunya perlukan pengusaha pemilik brand keripik pedas yang dulu seingat saya metode pemasarannya cukup unik ya. Pada saat itu belum ada yang seperti itu. Saya juga sempat bisa pemasaran seperti itu. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai 100 pemuda berpengaruh pemberi dampak positif se-Indonesia versi marketer. Kemudian juga sosok kompas 2012 50 pemuda pemberi dampak positif untuk ekonomi dan pariwisata versi marketer 2012 juga penghargaan sebagai inovasi terbaik dari Kementerian UF UKM Indonesia 2013 bintang tamu Matangan Jua dan juga bintang tamu I am possible meridian. Alhamdulillah pada hari ini berarti nama IBS bisa masuk nih Pak bintang tamu di webinar IBS kegiatan BNM 6 yang diselenggaraan oleh Hima Prodi Management IBS. Baik Pak Bok atau Pak Dimas Kinanjar Merdeka kami persilahkan untuk Bapak menyampaikan insta dan juga pengalamannya kita punya waktu kurang lebih 30 menit monggo Pak Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua Terima kasih kesempatannya saya bersyukur sekali bisa berbagi hari ini sebenarnya tadi dari materi yang dipaparkan sama Pak Ardi juga sudah begitu jelas ya kurang lebih justru ilmunya sama karena gurunya juga sama ya Hermawan Kertajaya Philip Hortner bahkan tadi mereview ulang 4 teori-teori yang memang saya dan tim coba terapkan di MyEci bahkan jadi teringat banget ya tadi sama bukunya buku Marketing 4.0 makanya tadi saya juga nanya lanjutannya 5.0 kemudian juga nanya tentang You to a Woman Netizen jadi memang ilmu yang ilmu yang sama jadi teman-teman nanti bisa juga lebih dalam tentang Marketing 4.0 karena apa yang saya bahas justru hari ini apa yang saya lakukan di MyEci bersama tim itu terapan-terapan dari ilmu tersebut dari ilmu guru-guru kita semua ya dan kita juga patut berbangga sebetulnya guru ekonomi kita sorry guru marketer kita Herman Kerta Jaya itu guru marketer dunia jadi patut berbangga lah buku ini gak main-main teman-teman ya buku ini gak main-main ini jadi acuan buat seluruh dunia hampir tadi diceritakan sama Pak Ardi kan 20 negara ya kita patut berbangga guru marketer Indonesia Herman Kerta Jaya itu jadi guru marketer dunia selain Billy Potter tentu saja ya oke kita mulai slide-nya silahkan Pak atau Panitia salam kenal ya salam kenal Pak Ardi yang menarik sekali tadi paparannya saya jadi ngulang lagi oke nah ini ya teman-teman saya cerita ya Pak putus-putus ya cukup jelas kok Pak Bob oke siap oke apa yang saya akan paparkan mungkin apa kurang lebihnya ini dari pengalaman pribadi kurang lebih membangun brand selama 11 tahun tentu saja banyak kekurangan juga ada pengalaman-pengalaman yang teman-teman bisa petik karena sebenarnya kalau lebih dalam tadi ilmu yang tadi disampaikan sama Pak Ardi itu justru acuan kami dan juga masih banyak belajar jadi teman-teman kita hari ini juga sama-sama belajar saya pun masih baru 11 tahun yang masih jauh dari rekan-rekan yang justru lebih senior dan lebih berpengalaman nah cuman mungkin yang bisa saya sempulkan bahwa Maichi ya silahkan selanjutnya apapun itu tentang branding apalagi ini materinya tentang apa judulnya tentang digital branding dalam pengalaman saya branding itu inti-intinya ujung-ujungnya branding ataupun marketing ujung-ujungnya adalah tentang membentuk persepsi makanya tadi campaign dari Dove juga membentuk persepsi bahwa drill beauty itu tidak tidak tinggi kurus langsing seperti itu ya tapi juga ada drill beauty campaignnya seperti itu nah dan hati-hati dengan kalimat ini juga branding adalah persepsi jadi persepsi yang diterima oleh masyarakat atau oleh konsumen ini bisa jadi positif atau bisa jadi negatif makanya hati-hati dengan apa yang kita lakukan di brand teman-teman sekarang misalkan mau jadi pengusaha atau mungkin sudah mulai punya usaha nah ini hati-hati dengan brand yang kita pegang karena tadi juga ada sumber ada A yang kelima advocate ketika orang bisa meng-advocate meng-advocasi teman-temannya untuk beli atau enggak atau bahkan meneror atau malah jadi mempromosikan nah silahkan selanjutnya branding is perception ini yang paling kunci dan selanjutnya adalah perception is reality nah ini yang makanya kita harus hati-hati apa yang kita pengen sampaikan dengan brand kita itu bakal jadi realitas buat mereka ya realitasnya apapun bisa buruk bisa baik makanya sangat hati-hati nah selanjutnya pak makanya bahkan banyak teman-teman dari secara global ataupun secara nasional itu memperhatikan banget semua itu detail dari kesederhanaan logo dari warna dari tipografi dari macam-macam ini belum melangkah ke tadi ya tentang campaign itu jauh banget baru cerita logo aja sudah banyak ilmunya dan sudah banyak yang dilakukan untuk into detail apalagi belum tagline dan sebagainya jadi ini benar-benar sebuah 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 ranah yang sangat seru tapi juga teman-teman ada sesuatu yang bisa kita lakukan dari sejak awal maici apa yang mungkin persepsi teman-teman first thing of mind adalah terpik pedas atau apapun yang teman-teman persepsikan itu dibentuk dibentuk sangat cepat di awal kemudian juga dalam 11 tahun itu butuh butuh banyak perjuangan silahkan ini saya pengen cerita dari sejak awal dari sejak awal mungkin teman-teman melihat maici sekarang kemasannya seperti apa teman-teman bisa lihat di distribusi supermarket atau toko oleh-oleh dan sebagainya teman-teman bisa dapatkan itu mungkin sudah compact sudah enak tapi ketika kita saya memulai 10 Juni 2010 itu mulai kemasannya hanya seperti ini plastik polos yang sebelah kanan itu kemasan khusus lebaran sama seperti waktu saya memulai itu ingat banget ketika kita memulai itu bulan Ramadan sama kurang lebih seperti inilah kondisinya bulan Ramadan itu bulan Ramadan mau lebaran kita bikin kemasan khusus itu pakai bitan doang pakai toples yaudah begitu doang dengan modal hanya 50 ribu rupiah karena ini di lain cerita jauh sebelumnya memang saya jatuh di dalam dunia usaha karena saya usaha sudah sejak dari usia 18 18-19 seperti teman-teman mungkin baru memulai usaha dari mahasiswa saya juga sama baru di titik umur 25 24-25 itulah saya memulai titik balik di Maichi dan saya punya uang hanya 50 ribu rupiah untuk bikin keripik simpong beli plastik seadanya beli bumbu seadanya jadi saya memulai sangat sederhana sekali teman-teman enggak sesuatu yang wow yang wah enggak tapi nanti saya bakal cerita bagaimana ini bisa dikemas dengan persepsi dengan branding silahkan selanjutnya nah bahkan saya memulai ini kemana-mana pakai motor banyak teman-teman yang pernah memperhatikan dulu general-general Maichi atau agen-agen Maichi waktu itu itu pakai mobil-mobil pribadinya jualan itu dengan mobil-mobil mewah beruntungnya saya dikaruniai reseller-reseller yang kaya jadi mereka punya gengsi untuk jualan kripik pedas itu pakai mobil-mobil mewah tapi saya memulai teman-teman di Juni 2010 ingat banget sampai Oktober 2010 itu saya pakai motor kemana-mana CODN sekarang istilahnya CODN dulu enggak ada istilah CODN pokoknya nganter udah gitu ambil uangnya bahkan ini saya saya tulis di sini nomor polisi D6708FB karena siapa tahu teman-teman ketemu setelah 11 tahun kemudian ini dicuri jadi setelah setelah membangun dicuri juga motornya jadi sudah jatuh setiap tangga kalau beri bahasanya bahasa Indonesia ya jadi wah udah atus lah kemana-mana pakai motor udah gitu hilang juga jadi tidak ada yang istimewa dari ketika saya memulai Maichi tapi semua yang saya alami itu saya ceritakan di Twitter pada zaman waktu itu ya jadi buat saya saya membangun Maichi yang paling penting mungkin kalau kalau di istilahnya Pak Hermawan Kertajaya itu genuine be genuine be original jadi apa adanya justru itu jauh lebih baik ketimbang kita memoles adanya apa nih nah itu yang kita bangun dari dulu sampai sekarang kita berusaha sangat original kita berusaha sangat genuine kita berusaha sangat jujur apa adanya karena persepsi yang kita bangun seperti dari sejak dulu ketika mulai 10 Juni 2010 dan itu yang kita punya dari sejak dulu adalah the power of storytelling makanya teman-teman jangan khawatir dengan 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 brand-brand besar atau yang sudah maju sudah mapan teman-teman bisa memulai apa yang kita mulai dulu bahwa kekuatannya adalah bercerita dan cerita semua orang bisa bercerita nanti saya cerita lebih dalam tentang kekuatan storytelling ini selanjutnya Pak ya nah kekuatan bercerita itu dulu narasi-narasi yang kita bikin itu dulu ah ilmunya belum belum banyak lah akhirnya kan setelah upgrade diri upgrade kapasitas saya belajar kesana kembali termasuk ke Marcos juga dan belajar-belajar ke yang lain juga baru bisa memetakan bahwa ini tuh begini begitu dan sebagainya tapi ketika memulai ilmu saya masih cemen ya 7 tahun saya membangun bisnis di luar Maichi itu kan gagal semua jatuh bangun semua gak ada yang berhasil bahkan ketika memulai Maichi cuma punya duit 50 ribu jadi tidak ada yang bisa dibanggakan nah jadi ketika saya memulai itu bukan berarti saya sudah sudah punya ilmu yang banyak pengalaman yang banyak malah pengalaman gagalnya lebih banyak nah tapi yang saya dapatkan ketika akhirnya membangun branding Twitter waktu itu social medianya hanya Twitter narasi yang pakai yang saya pakai cuma cerita apa adanya bagaimana bikin bumbunya Maichi itu apa teripik pada seperti apa saya antar Maichi kemana-mana gitu itu membentuk persepsi yang apa branding yang saya buat saat itu itu hanya lewat social media tapi yang tadi Pak Ardi bilang ketika ketika kita sudah terjun ke social media teman-teman pastikan kenali pasar loyalis atau tadi yang berani meng-advocate brand kita atau berani meng-advocate produk kita karena ini yang paling penting justru nantinya apa ibaratnya niche market ya pelanggan-pelanggan yang evangelis yang memang sudah loyalis sampai 11 tahun itu sampai 11 tahun sekarang Maichi berdiri saya punya datanya sampai sekarang saya punya datanya siapa saja yang beli credit price dari dulu sampai sekarang yang terus yang terus loyal dan terus advocate itu benar-benar kita olah datanya sampai ulang tahunnya ulang tahun pernikahannya kita kasih hamper sekolah lebaran harus sampai sebegitunya karena itu yang justru penting makanya Alhamdulillah Allah kasih kesempatan Allah kasih rejeki saya bisa terus melangkah 11 tahun tidak mudah tapi tidak sulit juga tidak mudah sampai ke 11 tahun oke selanjutnya jadi itu ya teman-teman sekarang teman-teman punya sosial media untuk membentuk persepsi jadi sekarang tuh mudah sekali untuk membentuk persepsi ada tadi ada tiktok ada youtube ada macem-macem dulu saya memulai di era twitter platformnya bisa beda tapi ilmunya tetap sama yang tadi ya 5A dan YWN dan seterusnya teman-teman lebih dalam nanti beli deh marketing 4.0 dan semua yang semua yang diterbitkan sama Mark Plus sama Herman Pertajaya itu udah paling bener menurut saya ya tapi nanti ada satu buku referensi yang menurut saya juga ini salah satu yang jadi guru saya nanti saya cerita ya oke kemudian ini saya bahkan teman-teman ini sampai dikaji beberapa beberapa kali di kampus dan penelitian saya ganti logo Maichi itu sampai 3 kali dalam waktu 1 tahun karena begitu labilnya saya begitu jenuinnya saya begitu begitu kacaunya dan begitu kurang persiapan saya tapi 3 tahun ganti logo ganti-ganti logo itu semuanya baik-baik saja dengan apa yang kita bangun dengan persepsi dan sosial media dengan membuat campaign-campaign yang positif nanti saya cerita bagaimana campaign positif ini bisa berlalu bisa dilaksanakan maksudnya bisa dilaksanakan sampai ganti logo aja gak jadi masalah ini logo pertama Oktober 2010 nah teman-teman dari Jumi sampai Oktober 2010 kita belum punya logo tapi kita sudah sebut bahwa Tripik Bras ini Maichi nah itu uniknya kita sudah sebut brandnya Maichi kenapa Maichi itu nanti cerita lain mungkin teman-teman bisa tanyakan tapi saya pengen cerita justru lebih dalam tentang persepsinya nah jadi saya tanpa logo pun sudah punya sudah punya penghasilan loh sudah punya sudah bisa berjualan jadi banyak teman-teman yang ketika memulai itu terlalu ribet wah logonya begini ini begini mulai-mulai aja dulu nyantai aja dulu ya karena saya bahkan dari Juni 2010 Oktober baru punya logo kebayang gak ini logo yang warna merah untuk level pedas ke atas ya level pedasnya yang tinggi kalau yang abu-abu itu level yang rendah dan kita dulu belum ada level bahkan sekarang Maichi terkenal ada levelnya dulu tuh belum ada level baru di Oktober kita bakal bikin level oke selanjutnya tapi dengan logo yang sederhana ini nah ini kita masih pakai sablon biasa belum istimewa juga ya jadi cuma di sablon di plastik biasa plastik bening biasa masih masih sangat-sangat sederhana jauh dari yang sekarang tapi dengan begini saja selanjutnya teh Kang Panitia nah tapi sudah bisa sampai ke seleb ya pada zaman waktu itu dan ini kita benar-benar muni modalnya 0 rupiah ya jadi saya tidak tidak bayar teh Raheah Mariam selanjutnya saya tidak bayar Almarhum Kang Gidi Petet ini passband ya passband terus selanjutnya bahkan sampai ke waktu itu lagi jaman 500 Days of Summer ya kalau teman-teman tahu film 2010-2011 itu lagi booming-boomingnya dan soundtracknya itu Temper Trap nah ini juga sampai Lorenzo apa gitarisnya si Temper Trap itu juga foto untuk Ma Eci bareng-bareng ya di konsernya mereka jadi ini gratis semua teman-teman tapi persepsi yang dibangun semua orang tuh pengen punya apa pengen 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 dapat Ma Eci gitu pengen dapat Ma Eci sampai nanti saya cerita juga tentang antriannya dan sebagainya jadi semua yang saya dapatkan waktu itu publikasi yang saya dapatkan itu semua gratis dan teman-teman bisa lakukan itu sekarang jauh lebih hebat saya dulu cuma Twitter teman-teman teman-teman sekarang wah banyak sekali yang bisa diulik TikTok wah macam-macam lah kalau ada niat harusnya bisa lebih viral dari Ma Eci ya selanjutnya oke bahkan sampai waktu itu masih peralihan dari media cetak ke media elektronik ya digital jadi waktu itu masuk ke koran-koran besar tuh lumayan ya sangat-sangat masih peralihan jadi masuk waktu itu kepikiran rakyat dengan kemasan yang itu ya itu membuat booster juga penjualan selanjutnya balik lagi teman-teman ini yang saya bangun itu semuanya murni gratis ya publikasi yang didapatkan jadi benar-benar teman-teman bisa membuat brand itu dengan sederhana mulai-mulai aja kita gak pernah tahu mungkin rejeki teman-teman juga bisa seperti saya bahkan lebih ya ini logo kedua di jenari 2011 akhirnya setelah mulai dirasa kurang kurang apa ya kurang kurang compact lah kurang mapan secara secara logo akhirnya konsultasi sama teman-teman yang memang di dunia desain juga dibikin lah itu yang logo yang sebelah kanan yang merah itu untuk ripik yang sebelah kiri yang warna biru ya saya gak tahu nih kiri atau kanannya di layar kamera teman-teman yang biru itu untuk bus range jadi kita keluar waktu itu inovasi baru pada zamannya kritik bahas ikan goreng oke nah kemudian selanjutnya di logo kedua ini makin seru ya dan kemasannya pun masih masih lucu ya masih masih disablon udah gitu level itu pakai stiker ya jadi masih sangat sederhana level pun bisa adanya level itu saya cerita di vlog saya di youtube merdeka nanti teman-teman bisa lihat juga ide asal-muasal ada level jadi itu juga accidentally semuanya ya terjadi karena persepsi yang dibangun komunikasi yang terjadi dengan konsumen pada masa itu ya ichi hers pada jaman itu ya konsumen kita disebutnya ichi hers atau cucu-cucunya si emak selanjutnya ya terus mulai banyak yang selfie pada jamannya belum selfie seperti sekarang belum terlalu wow tapi ya lumayan banyak ya pada waktu itu selanjutnya instagram baru mulai di iphone doang banyak yang selfie dengan maichi bahkan ini yang paling paling apa masih ternyang sampai sekarang saya pernah maichi saya dan tim bisa membuat antrian 2 km untuk beli krepik pedas di jalan beraga sampai jalan Asia Afrika Bandung teman-teman yang pernah ke Bandung pasti tahu itu jalan beraga sampai Asia Afrika itu lumayan panjang dan ngantri untuk beli krepik pedas dan waktu itu di jatah satu-satu karena cuman ada 500 bungkus atau 1000 bungkus waktu itu saya jualan di beraga itu kayaknya 500 terus saya naikin jadi 1000 karena membeludak terlalu membeludak dan dikasihnya satu-satu teman-teman kecuali ibu hamil saya kasih 2 bungkus inget banget ya dan inilah yang akhirnya jadi sorotan masuk ke media apa masuk ke TV nasional karena antrian saat itu memang cukup viral pada jamannya jadi dari jam sekitar jam 2 siang sampai jam 6 sore baru beres oke selanjutnya dan antrian itu terjadi berulang-ulang nah itu yang atas itu dari sudah dari jalan beraga terus sampai Asia Afrika dan itu berulang-ulang di kota-kota lain di Semarang di Jakarta di Bekasi di beberapa kampus antrian itu terjadi nanti saya cerita antrian ini kata bisa terjadi atau nanti di sisi tanya jawab ya karena waktunya nggak banyak selanjutnya oke masuk ke saya lebih banyak lagi dan semua foto-foto ini itu semuanya gratis tidak ada yang saya bayar sedikit pun sampai sekarang ini benar-benar semua orang pengen pengen foto sama Maichi foto sama saya sih nggak nggak apa-apa yang penting sama produk saya foto sama Maichi itu seolah kayak apa ya kalau di buku marketing 4.0 itu ini disebutnya gamification jadi ada unsur permainan yang orang get into deep masuk ke dalam permainan Maichi orang pengen foto dengan Maichi dan pengen mendapatkan seperti trofi pengen dapatkan bahkan yang level yang paling tinggi karena dulu kita bikin level 10 itu yang paling tinggi dan memang paling sedikit jumlahnya oke selanjutnya nah kemudian kita ganti logo sampai disupport juga sama Kang Didi Yusuf waktu itu ya waktu Gubernur Jawa Barat waktu itu selanjutnya oke kemudian ini logo ketiga menghadap ke depan ya hadap ke depan sejak Juni 2011 sampai sekarang sudah 10 tahun hampir 11 tahun bentar lagi Juni ulang tahun 11 selanjutnya nah kemudian kemasannya sudah mulai oke ini sudah saya sudah mulai punya duit lah jadi sudah mulai ngurus di NKSPIRT-nya kemudian MUI Jabarnya semuanya sudah mulai masuk ke lab expirednya dihitung dan sebagainya dulu expired itu ngasal 3 bulan 6 bulan nah ternyata expired Maichi itu bisa sampai 11 bulan itu ada penelitiannya dan sebagainya ini sudah mulai punya uang nah teman-teman ini juga pesan buat teman-teman yang mulai usaha kalau sudah punya duit jangan langsung beli mobil mewah jangan langsung beli rumah perbesar kapasitas produksinya perbesar juga brandingnya dan sebagainya beresin hal-hal yang berkaitan dengan produk teman-teman brand teman-teman karena 2 tahun 3 tahun pertama saya nggak beli mobil nggak beli rumah gedein dan benerin publik dan sebenarnya itu langkah yang harus ditempu karena banyak orang sudah mulai booming langsung lifestyle-nya tinggi lupa produknya nggak dibangun lebih bagus lagi selanjutnya karena banyak junior-junior saya melakukan itu dan sayang banget jadi nggak jadi apa-apa brandnya atau produknya kemudian makin fila lagi ke beberapa seleb terus bahkan bukan seleb lagi sudah ke yang aneh-aneh silahkan di next page saja foto-fotonya ya ke kandung gue bahkan akhirnya jadi teman-teman juga jadi sahabat-sahabat juga sama Teh Risa Saraswati apa Jurnal Risa sama Kang Ringo sama Teh Dewi bahkan saya tadinya adalah fans mereka yang akhirnya sekarang jadi sahabat saya tidak pernah tahu bisa terjadi seperti itu gara-gara Maichi dan gara-gara sosial media dan teman-teman bisa terjadi sama teman-teman juga ya oke sama Bapak-Ibu semua juga yang punya produk atau brand selanjutnya oke juga masuk ke ini apa ke beberapa TV nasional ya tadi ya sama Teh Chantal Dilan Konceta sama banyak yang lain bukan ya sama Darius Sinatria terus ini bukan maksud saya sombong bukan tapi ini bisa jadi bahan inspirasi teman-teman bahkan bisa lebih dari apa yang saya dapatkan dari Maichi lewat sosial media digital branding di sosial media yang perlu dilakukan adalah teman-teman perlu berani memulai dan upgrade pembelajaran ya salah satunya tadi buku-buku yang disampaikan sama Pak Ardi itu teman-teman wajib punya bahkan terus berupdate wow marketing IWN dan sebagainya ya ini juga terselubung orang-orang yang aneh mulai muncul ya mulai muncul orang-orang aneh pengen selfie dengan Maichi ini juga akhirnya jadi teman-teman saya juga DJ terselubung ya selanjutnya jadi sampai orang-orang aneh juga bermunculan ya masuk koran terus di next aja oke ya sosok kompas tadi 2012 terus dari market terus juga kita dapat penghargaan juga ya IWN 100 IWN 500 republika terus terus-terusan aja nah kemudian ini juga yang teman-teman perlu bangun di lewat digital branding atau lewat social media teman-teman harus perlu bangun network karena network is your network ya karena jaringan kalian adalah jaringan cuan kalau bahasa sekarang ya jaringan cuan jadi ingat-ingat jangan sampai social media itu teman-teman untuk menebar hoax konsumsi hoax konsumsi yang gak benar kalau teman-teman sebagai pengusaha ya ataupun teman-teman membangunnya bukan branding tapi personal branding teman-teman sebagai apa beauty blogger beauty vlogger apalagi banyak sekali sekarang ya dancer macem-macem banyak ahli yang kalian sekarang bisa dimonetize ya bahkan sekarang saya istri saya kokobit tanaman itu dimonetize juga sama saya ya dan ya banyak sekali banyak sekali jadi apa judulnya sekarang tuh plant fluencer katanya ya di masa pandemi hobinya itu jadi demonetize dan itu bisa banyak hal yang terjadi dengan dengan hobi teman-teman dengan apa dengan kesukaan teman-teman tapi yang paling penting jangan lupa social media itu bukan sekedar tebar persona saja tapi teman-teman harus perhatikan dari DM ke DM dari WhatsApp ke WhatsApp dari postingan ke postingan dari feed ke feed dari story ke story teman-teman mulailah bangun jaringan pertemanan tentu saja jaringan pertemanan positif yang membuat karir teman-teman atau brand teman-teman atau personal brand teman-teman itu menjadi lebih besar dan cuatnya menjadi lebih besar secara profit secara intangible asset juga jadi lebih bagus itu yang harus teman-teman perhatikan jangan sekedar social media cuma main-main doang cuma menghabisin waktu tapi juga ada yang harus teman-teman perhatikan bangun jaringan selanjutnya semua yang saya dapatkan di Mychi reseller distributor bahkan ada ini yang sebelah kanan atau kiri yang sama mobil bareng-bareng yang banyakan yang banyakan itu dikerudung sama satu laki-laki nah itu keluarga saya di Aceh maksudnya keluarga keluarga bisnis dan sampai hari ini belum ketemu tapi sudah catak om set sampai ratusan juta teman-teman gara-gara social media ini di bandai Aceh saya sudah kirim berkali-kali sudah 11 tahun yang namanya Cut Nurul yang di depan dan ini keluarganya abang-abangnya sama adek-adeknya sama kakakak-kakak sekukunya jualan Mychi semuanya sampai sekarang teman-teman dan belum pernah ketemu ini yang saya maksud kita bangun jaringan karena network is network jadi jaringan itu sama dengan cuan nah itu bisa teman-teman lakukan sekarang social media mudah sekali dulu senior-senior kita untuk bangun jaringan itu susah banget kok gak ada seperti sekarang TikTok langsung viral gak ada dulu tuh butuh billboard butuh iklan TV dan sebagainya dan yang kanan itu sekarang juga salah satu disimpul terbesar Mychi itu juga semuanya dari dari social media walaupun kalau yang ini orang Bandung tapi dari lintas provinsi dari lintas bahkan ada lintas negara saya juga sekarang sudah ekspor ke Jepang Mychi Alhamdulillah di Jepang juga mendapat respon yang positif di Jepang Belgia Belanda Australia tapi yang paling kencang itu di Jepang nah itu semua dari social media teman-teman jadi hati-hati dengan social media jangan sampai dipakai buang-buang waktu sayang banget ya pakai untuk bangun brand kalian bangun kerajaan bisnis kalian selanjutnya berikutnya apa yang saya lakukan dengan digital branding melakukan inovasi siap menjadi berbeda banyak yang saya lakukan inovasi saya bikin level nol Mychi sudah terkenal dengan pedas saya tiba-tiba bikin yang gak pedas responnya lumayan pasannya masih ada tapi memang tidak selalu berhasil selanjutnya ini inovasi-inovasi yang saya lakukan juga secara berbeda itu dari keripiknya saya bikin level nol varian udah macem-macem kita juga nyentuh ke merchandising terus selanjutnya kita juga bikin restoran pernah juga ya bikin restoran Sunda terus juga bikin kemasan sudah gunta ganti berkali-kali dari paper bag terus sekarang ke kemasan foil selanjutnya ini kemasan yang terakhir dari 2018 selanjutnya ini 2014 sampai 2017 selanjutnya te sorry oh ya nah ini ya delay ya nah ini yang kemasan yang sekarang sudah seperti ini warna merah terus ini karena kita pernah bikin baso maichi yang tadi saya bilang juga bikin resto maichi sampai sekarang masih ada pak gak ada gagal juga ya jadi inovasi juga ada menelan pil pahit juga tapi nanti saya cerita ya sebuah kisah inspiring terus selanjutnya bahkan kita bikin juga terakhir batagor kuah batagor kuah instan jadi seperti mie instan yang diseduh tapi ini batagor nanti teman-teman coba ya yang belum pernah coba saya iklan ya batagor ya sudah tersedia silahkan tapi kemasannya sekarang sudah inovasi juga awalnya kemasannya warna biru sekarang kemasannya warna merah selanjutnya teh sorry nah ini ya sama Kang Sule balik lagi persepsi ini juga gratis juga ya teman-teman karena Kang Sule apresiasi apa apa yang saya lakukan di maichi selama ini ngangkat nilai budaya Sunda dan dia sepaham dengan itu katanya cuman beliau berjuangnya di seni apa seni pentas gitu ya bodoran jadi pelawak jadi seni tari wayang dan sebagainya cuman saya di bisnis gitu ya kata Kang Sule oke selanjutnya nah ini kemasan batagor sekarang sudah seperti ini selanjutnya jangan ngeces masih 2 jam lagi 2 jam setengah lagi silahkan selanjutnya nah kayak gini bentuknya ya oke mohon maaf ya tetap bertahan yang puasa 2 jam setengah lagi selanjutnya oke nah ini teman-teman saya juga inovasi ada yang gagal dan gagalnya fatal sampai ratusan juta sampai miliaran itu hilang itu fatal tapi teman-teman tahukah Aqua itu ya Aqua pernah melakukan sebuah inovasi Aqua Rasa dan itu gagal total ya karena persepsi Aqua itu sudah ya sudah jangan aneh-aneh air rasa tapi dia berani inovasi dan saya enggak kebayang saya yang ratusan juta sampai miliaran hilang aja itu kerasanya pedih banget di level UKM apalagi Aqua yang pasti itu budget yang dikeluarkan untuk produksi branding iklan dan sebagainya itu pasti sampai angkanya hampir menyentuh angka triliun mungkin atau mungkin ratusan miliar saya enggak tahu tapi dari kegagalan itu munculnya ini produk baru dia dia mungkin evaluasi dan sebagainya dengan timnya akhirnya sampai sekarang dia punya produk baru produk di luar itu bikin produk lain brand lain namanya Myzone yang teman-teman tahu dan sukses dan itu terjadi karena inovasi yang gagal itu yang saya cerita jika teman-teman nanti berinovasi bisa jadi ada kegagalan tapi jangan khawatir brand sebesar ini aja itu bisa melakukan kesalahan bisa melakukan kesalahan dan kita udah lupa juga ada Aqua Rasa yang kita ingat sekarang ada Myzone tapi itu dia dapat karena Aqua itu sudah melekat persepsinya itu air putih air mineral yaudah Aqua Rasa itu enggak bisa tadinya Aqua Rasa itu dia pengen menghantam pengen berkompetisi secara positif dengan yang rasa-rasa dengan waktu itu lagi rame-ramenya fruity brekele gitu ya si Eddie Brokoli dan sebagainya nah dia pengen pengen ikutan pansa pasar itu nah tapi enggak bisa nah akhirnya dia bikin brand baru karena akhirnya dia inovasi yang inovasi yang memberi pelajaran dia untuk bikin brand baru tapi kalau enggak ada inovasi ini enggak akan keluar itu brand baru kebayangnya nah itu yang maksud saya enggak tahu nih sekarang katanya lagi dicoba lagi Aqua Rasa bikin lagi enggak tahu berhasil atau enggak saya enggak tahu tapi saya ingat banget Aqua Rasa ini dulu pernah dibikin zaman sebelum sudah diakusisi sama Danun jadi mereka pernah gagal dan gagalnya fatal sekali itu brand besar dan banyak lagi cerita-cerita brand besar yang melakukan inovasi fatal tapi akhirnya bisa bangkit karena dari inovasi tersebut lah lahir ide-ide dan produk-produk yang akhirnya stunning dan bahkan jadi legendaris selanjutnya jadi jangan pernah khawatir dengan inovasi takut berkreasi takut gagal justru beranilah gagal terus ini juga yang tadi sudah disampaikan sama Kang Ardi juga sama Pak Ardi bahwa apa yang dilakukan dengan branding R sekarang itu berkolaborasi baik dengan konsumen atau dengan lintas lintas genre saya berkolaborasi bahkan dengan penikmat film penikmat musik silahkan ini kita bikin sama band Moka band Indi asal Bandung yang kita bikin kemasan khususnya terus lanjutnya ini beberapa kemasan khusus pada jamannya 2011-2012 sama pecinta Star Wars karena saya juga suka Star Wars penikmat film Star Wars sama Chang Ehgar Lawakan Sunda kemudian sama Efek Rumah Kaca Efek Rumah Kaca itu band Indi asal Jakarta kemudian juga kita sama Tulus nah ini juga salah satu yang membanggakan buat saya 2012 Tulus itu baru memulai album Gajah album pertama dan sekarang siapa sih yang gak tahu Tulus ya kalau belum tahu keterlaluan Tulus itu sekarang semua orang tahu lah nasional banyak yang tahu secara nasional dulu itu beliau adalah musisi musisi Indi dan ketika Tulus mulai itu kita bikin kemasan khusus Tulus yang warna hijau yang album Gajah bahkan kita bikin mini konser barengan sama Tulus dan saya gak pernah tahu Tulus itu bisa efeknya seperti sekarang sampai nyanyi di Istana Presiden SCM Games kita gak pernah tahu itu 8-7 tahun kemudian teman-teman 2012 kita mulai ya kolaborasi-kolaborasi aja saya gak tidak menghitung potensinya Tulus walaupun saya tahu suaranya bagus musikalitasnya oke tapi saya tidak pernah tahu bahkan bisa sampai seperti sekarang Tulus tapi ini pesan yang saya pengen sampaikan adalah jangan pernah ngitung-ngitung kolaborasi ah ini mah kayaknya Cemen deh ya kayaknya ini kayaknya ini seniman lokal jelek lah kayaknya gak akan punya potensi kolaborasi-kolaborasi aja selama positif selama oke yaudah jalan karena gak pernah tahu siapa tahu malah jadi efek yang bagus ini kan saya jadi punya sejarah sama Tulus ketika mau mulai dari awal itu menurut saya menarik jadi kolaborasilah dengan siapapun dengan level apapun selama kolaborasi kolaborasi yang positif jalan terus selanjutnya kita lakukan juga sama bottle smoker terus selanjutnya ini contoh-contoh berikutnya sama wayang golek asap senandar senarai juga sama efek rumah kaca kita bikin album juga jadi dari creepy kita bikin album album musik loh ya jadi kolaborasi itu bisa aneh-aneh selanjutnya ini sama wayang golek maici eh sama giri harja asap senandar senarai almarhum kita bikin wayang golek maici jadi wayang golek tapi cerita tentang maici dari 2011 sampai 2010 sampai 2011 dalam versi wayang selanjutnya dan yang datang itu gak kira-kira banyak banget 10 ribu orang jadi ternyata wayang golek juga sesuatu yang seru juga dibikin show ya gak melulu harus musik gak melulu yang harus keren-keren tapi bisa juga yang wayang golek juga bisa edgy oke selanjutnya ya ini sama kenangan sama terakhir sama almarhum selanjutnya ini juga sama 9 matahari kita bikin apa bikin aduh saya lupa namanya ini video mapping nanti googling lebih jauh tentang video mapping dan 9 matahari tapi ini kita bikin video mapping khusus di gedung sate karena ikoniknya kota Bandung selanjutnya karena waktu terbatas saya cuma liatin tampilan-tampilan ini aja foto-fotonya terus yang terakhir teman-teman bisa juga melakukan branding atau personal branding dalam berkontribusi seperti yang kita lakukan setelah 11 tahun ini dari satu bungkus yang teman-teman beli maici baik batagor basreng ataupun kripik itu ada 100 rupiah yang disumbangkan untuk lingkungan hidup untuk pelasterian lingkungan hidup selanjutnya ini contoh-contohnya kita penanaman kembali kalau ini memang cukup sentimental cukup emosional karena kita nanam lagi di rumah saya memulai maici di rumah orang tua saya di Geger Kalong di KPA jadi penanamannya bukan di lahan kritis tapi ada juga yang di lahan kritis ini contohnya yang memang emosional karena saya berusaha give back sama lingkungan saya waktu saya memulai maici selanjutnya ini diet kantong plastik jauh sebelum diet kantong plastik sudah rame di yang lain kita sudah memulai dengan Green Racing Indonesia dari sejak tahun 2011 sampai 2014 kampennya selanjutnya ini sama Kang Emil jauh sebelum beliau gubernur jauh sebelum beliau wali kota kita juga pembagian bibit bibit tabibuya pohon pelindung di Bandung dan sekitarnya bisa diambil juga pada waktu itu 2012 sama juga bikin shelter-shelter bike sepeda bike sepeda bike BDG shelter-shelter sepeda gratis itu sama Kang Emil proyeknya waktu itu selanjutnya ya sama Kang Emil itu waktu pas beliau canangkan campaignnya sepeda tambah sepohon tambah maici jadinya bike BDG shelter waktu pada jaman itu oke mungkin itu aja yang bisa saya bagikan waktunya terbatas nanti teman-teman juga bisa simak vlog saya tentang banyak hal tentang marketing dan branding dari pengalaman saya ya saya bukan ahli tapi ya dari pengalaman mungkin bisa berbagi silahkan saya kembalikan kepada Pak Rofi ya terima kasih nih Pak Pak atau Mas Bob ini ya wah ini saya apa dan mungkin audiens semua ini juga Pak Terkasima mengikuti banyak sekali kisah tadi yang Pak Bob sampaikan yang mudah-mudahan menginspirasi rekan-rekan sekalian dan Alhamdulillah ini pasti ya saya sudah diingatkan juga oleh Pak Nitya Alhamdulillah ini Pak Bob teman-teman ini kayaknya pada lupa bikin pertanyaan karena malah sibuk mikirin mau beli satu dusma icik mau batagor kuah dan segala macam tapi untung dari yang masih belum buka puasa mungkin ini ada satu nih kebetulan Pak pertanyaan dari saudari ini kebetulan aktivis di Hima Management program studi manajemen Indonesia Banking School nah ini pertanyaannya begini apakah ada saran yang bisa diberikan bagi IBS terutama ini karena IBS sedang mencoba merealisasikan program incubator bisnis kira-kira apa saran yang bisa diberikan supaya incubator itu bisa membantu secara real rekan-rekan UMKM mungkin yang pengalaman di UMKM apa sih yang dibutuhkan dari suatu incubator bisnis kalau buat saya sebenarnya yang paling penting dalam memulai putus-putus enggak Pak cukup jelas cukup jelas tadi sorry ditampilkan lagi slide-nya mungkin sebagai penutup Pak tadi saya potong karena waktu nah ini saran yang saya ingin berikan yang terakhir aja terus selanjutnya nah ini ini yang saya ingin bagikan sama teman-teman namanya Pak Handoko Mas Handoko Mas Handoko Handroyono ini praktisi brand ya praktisi brand dibalik filosofi kopi dibalik juga banyak brand-brand aqua juga ya terus teh botol sosro apa apapun makanannya minumnya teh botol sosro itu campaign beliau juga nah jadi praktisi brand jadi teman-teman nanti beli bukunya baca lebih dalam tentang tentang buku brand gardener ini nah disini banyak sekali yang bisa diterapkan dan dibagikan dari ilmu-ilmu dari Mas Handoko Pak Handoko jadi tadi apa yang saya sampaikan bagaimana nurturing brand kemudian juga storytelling ini ada di buku ini karena waktunya terbatas dan juga kapasitas ilmu saya juga terbatas cuma kalau dalam pemahaman saya buku ini bagus untuk semua UKM untuk memulai brandnya bagaimana menceritakan brandnya karena sebagus apapun produknya dan sebagus apapun idenya kalau kita nggak bisa cerita nggak bisa menceritakan brand kita nggak bisa menceritakan produk kita wah celaka jadi yang paling penting justru ketika memulai dan bahkan seterusnya itu adalah bagaimana kita bercerita the way we tell the story kalau Seth Godin bilang ya yang paling penting itu bagaimana kita bercerita karena marketer itu adalah pencerita yang baik marketer adalah pendongeng yang baik dan di buku ini jauh lebih dalam tentang bagaimana kita bercerita bagaimana kita menceritakan brand yang kita punya itu mungkin Pak Rovi jadi intinya mungkin bagaimana membantu para startup itu untuk mulai berusaha dan mulai bercerita betul Pak terima kasih banyak Pak Bob saya melihat banyak sekali sebetulnya hal yang ingin Pak Bapak sampaikan tapi mohon maaf karena memang kederbatan wakti yang tersedia jadi tentunya kami juga sampaikan banyak sekali terima kasih kepada Pak Bob yang telah berbagi kepada kami semua insya Allah yang dibagikan tadi mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa menginspirasi kami semua dan juga tentunya kami tidak bisa memberikan apa-apa mudah-mudahan nanti Allah saja yang memberikan balasan yang terbaik untuk Pak Bob baik terima kasih sekali lagi Pak Bob hadirin sekalian sebagai penutup mungkin yang saya bisa wrap up dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi dan juga Pak Bob bahwa dalam mungkin kita berbisnis itu salah satu hal yang ditekankan tadi baik oleh Pak Bob dan Pak Adi adalah kita perlu fokus untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita dan juga sebaiknya kita bersikap lebih apa adanya karena nanti kan ada hal yang bisa terjadi lewat evokasi bisa positif bisa negatif akhirnya kalau kita mau maraton susah kalau misalkan kita ada hal yang kita tutupin jadi lebih aman mungkin kalau apa adanya karena evokasi tadi ujungnya akan membangun persepsi dan tadi Pak Adi sudah menyampaikan persepsi itu sangat penting untuk kita jaga konsumen punya persepsi yang baik di tempat kita kemudian juga mungkin tips yang saya bisa rangkum untuk teman-teman semua dari Pak Bob tadi dari pelaku usaha yang sudah sekian belas tahun bergelut dengan maici dan cukir baliknya jangan takut mencoba asal niatnya baik dan untuk hal-hal baik termasuk tadi mengembalikan kebaikan kepada lingkungan dan seterusnya rapid flow aja secara betahap insyaallah kita akan dipertemukan dengan rejeki kita masing-masing mungkin itu saja hadirin sekalian yang bisa saya hantarkan dengan dua narasubah yang sudah banyak berbagi pada kita akhir kata semoga kegiatan suri ini dapat tercatat sebagai amalan kebaikan bagi kita semua saya Rofi Anto selaku moderator untuk diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ardirit Wansyah Bapak Dimas Kinanjar Mendeka dan Bapak Wan Rofi Anto atas pembahasan materinya yang sangat menarik dan menginspirasi untuk kita baiklah Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Bapak Ardirit Wansyah Bapak Dimas Kinanjar Berdeka dan Bapak Wan Rofi Anto terutama penyerahan sertifikat untuk Bapak Ardirit Wansyah selaku pembicara oleh Bapak Dr. Erick Bijaya saya mewakili pimpinan Indonesia Miksukur memberikan sertifikat kepada Bapak Ardirit Wansyah memohon terima dengan baik terima kasih Pak Erick Selanjutnya penyerahan sertifikat untuk Bapak Dimas Minanjar Merdeka selaku pembicara oleh Bapak Dr. Erick Wujaya saya saya juga mewakili pimpinan Indonesia Miksukur mengucapkan terima kasih dan memberikan sertifikat kepada Bapak Bob Modeka mohon diterima dengan baik terima 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 saya saya mewakili pimpinan Indonesia Miksukur memberikan sertifikat kepada Bapak 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 Business and Marketing Six pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehidupan partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman semoga acara webinar Business and Marketing Flix ini dapat memberikan kamu yang bermanfaat serta kepahaman bagi kita atas nama seluruh panitia penyelenggara acara dari Kumpulan Mahasiswa Management STI Indonesia Banking School kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang penyelenggara selama acara berlangsung sampai jumpa kembali pada acara webinar Business and Marketing hari kedua pada esok hari yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tetap jaga kesehatan patuhi protokol yang dianjurkan pemerintah serta tetap produktif di tengah pandemi ini terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya Pak Bob terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Bapak Ibu sekalian sukses selalu sehat selalu amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Perik Pak Rufi Pak Ardi Pak Dimas Minhanjar Bumeta Pasparta terima kasih 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 terima kasih